Prabowo terkesima dengan keindahan dan keragaman yang ia lihat saat mengunjungi Sumbar. Diketahui, Prabowo tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Sabtu 9 September siang. Setelahnya, Prabowo menyantap masakan padang dan bertemu dengan para tokoh masyarakat. Selanjutnya, Prabowo hadiri konsolidasi pemenangan PBB dan dirinya sebagai Capres 2024. Semua momennya kalah disumbar diunggahnya melalui Instagram pribadinya, Minggu, 10 September 2023. Prabowo memposting tentang rumah adat, makanan, baju adat, tarian hingga alat musik khas Sumbar. Ia turut menuturkan kekaguman kepada Sumbar yang ia anggap selalu ada di hatinya. Pesona Sumatera Barat, selalu di hatiku, ungkap Ketum Berinda tersebut. Terima kasih. Terima kasih.